Terjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran Microsoft Excel, untuk pemula bagian ke-27 kali ini, kita akan mempelajari bagaimana mengurutkan berdasar field tertentu, atau perintahnya adalah perintah short. Mari kita ikuti simulasinya sebagai video berikutnya. Di hadapan kita ini ada laporan rekapitulasi yang sudah kita buat di dalam seri atau bagian-bagian sebelumnya. Mulai dari nomor urut, kode registrasi, sampai honor per jam. Nah, sebelum saya lanjutkan, perhatikan mulai dari baris ke-4, nomor urut 1, sampai baris ke-13, nomor urut 10. Ini simetris, artinya lengkap ya, mulai dari kode registrasi, sampai honor per jam, itu lengkap. Namun, tidak demikian di baris ke-14. Baris ke-14 berisi rekapitulasi secara garis besar, yaitu mulai dari total, tertinggi, terenggah, dan rata-rata. Ini harus kita tuntaskan bagi dulu. Caranya bagaimana? Pada bagian yang lalu, kita telah belajar bagaimana menyisipkan suatu kolom. Kalau kolom ini kita sisipkan, klik kanan, insert, maka menyisipkan satu kolom. Sedangkan satu baris ini juga kita bisa sisipkan, klik kanan, dia menyisipkan satu baris. Nah, persyaratan untuk short itu, ini tidak boleh menyatu. Data yang saya blok warna kuning ini, tidak boleh menyatu dengan data yang saya blok warna hijau. Tadi ini kan menyatu, ini tidak boleh. Maka harus disisipkan satu baris kosong, disini, yaitu klik kanan, kemudian masuk. Nah, walaupun, sekali lagi, walaupun, akhirnya baris ke-14 ini kita sembunyikan, klik kanan, di hide. Boleh, semacam ini tidak apa-apa. Karena, de facto, isinya 12, 13, 14-nya tidak ada isinya, kemudian 15 isinya. Ini baru mengenai syarat-syarat. Coba Anda fokus pada yang data warna kuning. Di sini, dikendalikan oleh fit name, fit name, mulai nomor urut sampai honor per jam. Nah, untuk fit name-fit name itu, kita kasih warna background-nya biru, tulisannya merah. Jadi, yang dimaksud fit name itu judul, gitu saja ya. Nomor urut, ini judul. Sampai honor per jam itu judul. Jadi, istilah IT-nya nanti sebut sebagai fit name. Antara fit name yang satu dengan fit name yang lain tidak boleh sama, ya harus berbeda. Nah, langkahnya sebetulnya sangat-sangat simple, sederhana. Yaitu, misalnya, kita akan mengurutkan berdasarkan daerah. Anda boleh mengklik salah satu yang ada di sel H, oleh H4 sampai H13, salah satu dimanapun boleh. Setelah itu, Anda perhatikan di bagian kanan, di tab editing di sini, itu ada filter, shot and filter rambangnya huruf A dan huruf Z. Dan ada logo seperti penyaring. Nah, ini kita klik, kemudian dia memberi keselamatan kepada kita untuk memilih berdasarkan apa. Kalau di sini ada lambang A to Z, itu istilahnya kita mengurutkan dari yang kecil-besar. Di sini ada penjelasannya, lowers to heightless. Lowers to heightless. Nah, lambangnya A, Z. Kita klik. Perhatikan yang terjadi di sini, otomatis di, 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 di. Konsekuensinya tentu nomor hurufnya tidak huruf lagi, tidak masalah. Kalau nanti kalau sudah terakhir sesuai dengan yang kita inginkan, ini boleh kita rapikan lagi nomor huruf. Seperti nomor out itu justru finishing-nya. Perhatikan ini sudah urut berdasarkan kairah. Itu kalau kita mengurutkan dari A to Z. Sedangkan kalau kita mengurutkan dari Z to A, misalnya sama, tipis salah satu. Oh ya, sebentar, sebelum jalan-jalan. A to Z itu urut up dari misalnya huruf D dari P, Y ini lebih dulu daripada huruf K dari P. Dan Keduh huruf K itu lebih dulu daripada S dari Solo. Seperti D, kemudian K, S. Begitu. Demikian juga kalau kita mau dibalik ya. Misalnya nanti bisa terjadi Solo, Keduh, D, Y. Itu Anda pilihnya adalah Z to A. Solo, Keduh, D, Y. Contoh ke satu. Contoh ke dua, kita mau mengumpulkan berdasarkan pendidikan. Salah satu Anda klik salah satu dari pendidikan ini. Kemudian kita boleh A to Z atau Z A sama saja. Perhatikan dikumpul. D3, D3, S1, SD, SMA, 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 SMA. Demikian selamat mencoba, selamat belajar. Nanti di dalam seri ke-28 kita akan melihat shot tapi berdasarkan dua create name. Sebelumnya kita akan kembalikan kondisi ini dari nomor urut. Kalau nomor urutnya mau dari kecil ke besar ya. Sama klik salah satu, kemudian klik A to Z. Seperti ini. Udah urut kembali, askarnya berarti seperti semula. Silahkan. Kalau Anda mau mencoba berdasarkan jenis ya boleh saja ya. Slick A to Z. Macam itu. Ya, humpul. Ya. Ini kebetulan sama limanya ya. Tapi tidak harus sama. Kebetulan saja. Ya. Demikian materi di bagian ke-27 ini. Kita sudah bisa mengurutkan laporan berdasar field. Atau berdasarkan sub-judul ke-27. Selamat mencoba. Selamat belajar. Semoga Anda lebih kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten. Hanya yang terperfeksi. Dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari BDK Sateliteter. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.